Buat yang belum tahu apa itu roll-rollan Banyak pertanyaan Mas roll-rollan itu maksudnya apa? Roll-rollan itu, roll itu kalau sekarang Roll itu satuan hitung Jadi satu roll itu isinya 36 36 gambar Sekarang roll menjadi satuan hitung Tapi aslinya dulu Pada saat itu masih banyak fotografer yang pakai foto analog Walaupun sudah mulai beralih ke digital Tapi masih banyak yang pakai analog Foto analog itu dalamnya ada filmnya Ada roll film Ada gulungan film Roll-roll itu gulungan Ada gulungan film Nah Satu roll, satu gulungan itu Umumnya isinya ada 36 gambar Sebenarnya dia muat 38 Tapi Yang dua ini biasanya hangus separuh Jadi Hangus separuh karena proses pemotongan Atau Atau proses awalan pada saat pertama kali Masang film ke kamera analog Jadi Realnya dapatnya 36 atau 37 gambar Nah satu roll itu Umumnya berisi 36 itu Ada yang berisi 24 Ada yang berisi 48 Tapi Untuk wedding yang paling umum Pada saat itu adalah Satu roll film itu 36 gambar Jadi kalau motret Jibret Terus nanti dibuter Cekrek Jibret Kalau temen-temen tau kamera pocket Yang lensa Nggak ada lensanya ya Pocket yang zaman dulu itu Setelah jibret Nanti dibuter Krek 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 Diputer Dibuter analog Diputer pakai jari Diputar pakai jari Krek Krek Filmnya diputar pakai jari Setelah jibret Nanti filmnya ngulung dalamnya Krek Kalau sudah selesai Nanti digulung balik Dimasukkan lagi ke filmnya Roh 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 Nah jadi satu roll isinya 36 Saat kamera digital mulai marah dan fotografer-fotografer kampung ini Mulai beralih satu persatu ke digital Orang-orang masyarakat umum ya di kampung-kampung Masyarakat yang di pedesaan gitu Walaupun sudah digital mereka selalu tanya Mas satu rollnya berapa? Karena dulu kan harga foto begitu Fotografer kampung motret Kalau dia bawa roll film Bawa roll film misalnya 3 atau 4 4 roll gitu di Di bawa terus begitu motret Selesai mbak ini sudah habis satu roll Oh yaudah nambah lagi Kalau nambah lagi dia masang roll film lagi ke kamera analognya Motret lagi Nah satu fotografer itu menghargai foto Tiap roll film itu Karena modanya kan dari satu roll Satu roll beli satu roll Dulu saya masih beli harganya Rp12.000 satu roll Ada yang Rp17.000 gitu Satu roll itu Rp12.000 sampai Rp17.000 Kalau itu saya agen ya Dulu waktu saya awal-awal Masih seharga itu Merknya Fujifilm Ada Kodak Ada Pro Plus Jadi fotografer itu menghargai fotonya Tiap satu roll Satu roll habis Ini sudah habis ini satu roll Mau nambah lagi enggak? Gitu karena Satu gambar gitu enggak bisa Fotografer pada zaman analog Enggak bisa nyetak satu atau dua gambar Enggak bisa Karena satu roll ini Baru dicetak setelah Satu roll ini habis Jadi rollnya dimasukkan ke kamera Di foto Jibre-jibre-jibre-jibre Selesai Satu Roll filmnya diambil lagi Dibawa ke tempat Laboratorium cetak foto Di laboratorium cetak foto Inilah foto Diproses menjadi gambar Roll film ini diproses menjadi gambar Jadi enggak bisa Satu gambar dua gambar enggak bisa Harus satu roll Isinya 36 Makanya Fotografer menghargai Fotonya Ya satu roll ini Pada saat beralih ke era digital Masyarakat ini masih tanya Mas satu roll harganya berapa? Padahal sudah digital Saya dan teman-teman fotografer Yang sudah pakai digital pada saat itu Kesulitan menjawab Harganya per foto Gak bisa Pengertian masyarakat Ya satu roll harganya berapa Makanya walaupun sudah digital Satuan hitungnya tetap roll-rollan Di perkotaan Yang budget Pengantinya sudah Tinggi Harganya paketan Satu paket Manten Berapa gitu Kalau di kampung-kampung Masih dengan satuan roll-rollan Jadi Kenapa masih roll-rollan? Karena murah Kalau budget Satu paket Satu paket Fotonya digital Kita bisa Jebret Unlimited Dengan digital kan Unlimited kan Jebretnya Motretnya Unlimited Tak terbatas Tapi dicetaknya Misalnya satu album Magazine gitu Itu kan mahal Ya kan Satu paket Foto Wedding Untuk satu seluruh acara wedding Itu misalnya Dihargai pada saat itu Di pekalongan Paling murah Satu setengah juta Satu setengah juta Paling murah tahun 2008 Sementara Satu roll foto Satu roll foto Untuk Konsumen Itu 250 ribu 250 ribu Versus Satu setengah juta Rata Di manten Satu roll Kalau Kalau akad dan resepsi Itu Habisnya rata-rata Dua roll Berarti 500 ribu kan Lebih murah Makanya Saat Masyarakat desa ini ada Ditawari Foto yang paketan aja Satu paket Berapa Satu setengah juta Loh kok mahal Itu disana Satu roll aja 250 ribu 250 ribu Pakai roll aja lah Pakai satuan Hitungnya roll Nanti kalau kurang Nambah Kurang nambah Kadang dua roll Kadang tiga roll Anehnya Masyarakat Di kampung Di desa itu Di tempat tinggal saya ini Kalau ditawari Foto paketan Foto unlimited Itu mereka bingung Mereka bingung Nah ini nanti Motretnya berapa kali Mas Oh enggak Enggak Gini Anehnya Ini foto roll-rollan nih Pakainya digital Saya motret Pakai digital Fotonya roll-rollan Fotonya Ngitungnya roll-rollan Saya motret Jibril kadang over kan Saya ulangi Mas Foto keluarga Saya mesti ambil dua kali Kadang ada yang merem Nanti yang merem Saya hapus Mereka bingung Yang orang-orang tua ya Yang bapak ibunya Mas Motonya jangan banyak-banyak Mas Motonya jangan banyak-banyak Nanti Oh jual ke-ake mas Gontek roll-roll Mereka mengira Itu pasti seperti Zaman analog Kalau Zaman analog Kalau merem Yaudah merem aja Itu salahmu Kok merem mas Ya salahmu Kalau sekarang kan Kok merem Itu salah fotografernya Kenapa gak diulang Kalau dulu Kok merem Ya salah sampean sendiri Bu Kenapa merem Itu Saya kan udah bilang Satu dua tiga Satu dua tiga Siap yuk Tuh dua tiga Jumerem Jumerem Jibret Nah Anehnya ketika Jaman digital Pada saat itu Itu peralihan Dari analog Ke digital Mas Motretnya Jangan Jangan diulang-ulang Terus saya jelasin Enggak bu Ini digital Ini nanti Yang ini dihapus Bu Jadi kita Cara menghitungnya Pakai sistem Roll-rollan Motretnya pakai digital Gambar yang jelek dihapus Terus gimana menentukan Gimana menentukan Ini pertanyaan menarik Banyak yang tanya ini Gimana menentukan Habis satu roll Atau dua roll Atau tiga roll Kan gambarnya bisa dihapus Gambarnya bisa dihapus Udah cukup lama ya Saya harusnya Tadi mau cerita soal perhias Nanti Di vlog berikutnya Ini saya potong Nanti videonya Terima kasih telah menonton